oke dia putus-putus oke sedulur masih di virsa digital pada kesempatan kali ini saya mau bahas permasalahan suara putus-putus pada tpa 316d2 120watt stereo ya bentuknya seperti ini dia sering suaranya putus-putus saat volume dinaikkan itu apa penyebabnya silahkan simak sampai selesai dan biasakan tonton dari awal sampai akhir ya oke disini ada power tpa 316d2 yang wattnya ini 120watt oke dia sering putus-putus saat volume dinaikkan dan dia ada noise juga oke kita langsung coba ya coba pakai power supply dengan ampere kecil dulu terus nanti coba pakai ampere besar dan hasilnya seperti apa apakah masih sama atau gimana dan disini saya menggunakan 14V 1,78 ampere berarti sekitar 2 ampere ya ini power supply saya tidak tahu power supply apa yang pasti seperti ini dan akan saya coba buat menyalakan ini ya oke ini ampere kecil dulu dan nanti akan saya coba menggunakan power supply ini ya ini 24V 10 ampere nanti kalau penyebabnya putus-putus dikarenakan voltase kecil atau ampere kecil berarti dia tidak akan jadi masalah saat menggunakan ampere besar tapi lihat saja nanti hasilnya seperti apa apakah benar penyebab putus-putus ini dikarenakan ampere kurang oke dan saya langsung coba ya saya coba nyalakan pakai ini dulu semuanya sudah saya sambung bagian tegangan speaker sudah saya sambung dan bagian input sudah saya sambung juga ya dan bagian potenso saya kecilkan dulu saya ambil 50-50 ya oke dan coba saya nyalakan oke bagian led sudah menyala berarti dia sudah bunyi ya sebenarnya coba saya nyalakan ya selamat menikmati 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 seperti itu dia putus-putus suaranya saat suara maksimal ini saya akan pakai ini juga saya cabut pakai power supply 14V 1,78 ampere 1,78 ampere berarti 2 ampere oke sekarang saya coba ini kan sudah pasti ya ini hasilnya putus-putuskan dan sekarang saya pastikan pakai ini juga oke pakai 24V 10 ampere oke dan saya coba pasang ya oke sudah saya pasang dan langsung saya nyalakan ya oke led sudah menyala selamat menikmati ternyata aman ya ternyata aman dikarenakan ini pakai yang ampere besar ini pakai 24V 10 ampere ternyata dia tidak putus-putus oke bagaimana cara mengatasi suara putus-putus saat menggunakan power supply ini kita coba ya berarti ini copot dulu bagian ini copot lagi dan saya menggunakan power supply ini lagi ya coba ya apakah berhasil atau tidak ya oke saya nyalakan lagi oke sudah nyala oke dia putus-putus dan sekarang dan sekarang untuk mengatasi saya coba pakai elko ini ya saya pakai elko 3300 ini ini saya pakai seadanya ya 63V ya oke saya coba dan perhatikan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih untuk kesimpulannya berarti di elko kita tambahkan elko pada tegangan input ini ya tegangan 12 volt 24 volt monggo mungkin untuk cara mengatasinya seperti ini ya untuk saya berhasil coba sedulur apakah berhasil atau enggak nanti bisa komen ya di bawah video ini ya yang pasti ini bisa mencegah terjadinya suara putus-putus diganakan kekurangan penyimpanan tegangan mungkin seperti itu ya cara mengatasi suara putus-putus pada power TPA kalau mau dicoba silahkan ke TPA yang lain mungkin TPA seperti ini mungkin atau TPA yang lain siapa tahu bisa jadi jalan keluar ya Oke silahkan kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini silahkan like ya jika tidak suka silahkan dislike monggo terserah sedulur dan semoga bermanfaat buat sedulur semuanya jangan lupa subscribe nya dan semoga bisa membantu sedulur semuanya Oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati